Pertama-tama, sebelum kita mulai, mari kita ketahui terlebih dahulu tentang Big Data. Sebelum adanya istilah Big Data, istilah statistik dan pengolahan data terlebih dahulu muncul tahun 1663. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan penyimpanan data dan diiringnya dengan berkembangan mesin komputasi, dari tahun 1887 sampai 1952, istilah Big Data mulai dicetuskan pada 1965 dan lambat laun mulai dikembangkan sejak 2009 hingga sekarang untuk mengolah data dari yang sederhana hingga ke yang lebih kompleks. Tone Ground, ialah tokoh yang mempopulerkan statistik dan pengolahan data. Ia dijuluki Bapak Statistik asal Inggris dengan karyanya Natural and Political Observation Made of the Bills of Mortalities. Seiring berkembangnya waktu, Herman Ollett menemukan mesin komputasi sederhana untuk membaca data sensus, serta di sampingnya ada mesin pengolahan data bernama Colossus yang ditemukan oleh Inggris pada Perang Dunia Kedua untuk kebutuhan perangnya. 1989, Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan komputer asal Inggris, menciptakan World Wide Web atau WWW untuk memfasilitasi proses berbagi informasi dengan sistem hypertext. Roger Mogalas dari O'Reilly Media lah yang menciptakan istilah Big Data untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Di tahun yang sama diciptakan Hadoop Open Source untuk mengolah data dalam jumlah besar. Berbagai perusahaan teknologi dunia seperti Google, Microsoft, Huawei, dan lain-lain pun turut mengembangkan teknologi Big Data ini. Adalah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dengan jumlah yang sangat besar, yang struktur maupun tidak terstruktur. Big Data sendiri merupakan pengembangan dari sistem database pada umumnya. Yang membedakannya adalah proses kecepatan volume jenis data yang tersedia lebih banyak dan lebih bervariasi daripada database pada umumnya. Big Data adalah kumpulan yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang makin rutin dilakukan dengan tujuan pribadi maupun tujuan bisnis. Peran Big Data ini bukan seberapa banyak data yang dimiliki, tapi bagaimana cara mengolah data-data tersebut sehingga hasil pengolahan data dapat diimplementasikan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bisnis. Contoh dari Big Data ini bisa dilihat dari kita yang mencari suatu barang di Google ataupun yang lainnya, dan setelah pencarian semua iklan barang tersebut bisa ada di situs luar penjualan tersebut. Contohnya kayak di media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, sosial media yang notabene-nya digunakan secara pribadi dan personal memberikan penawaran yang tepat terhadap para yang kalian sedang inginkan. Di kondisi yang sama, di tempat yang sama, dan di waktu yang sama. Dan fenomena tersebut adalah contoh konkret bagaimana big data diolah dan dimanfaatkan dalam mengambil keputusan pemasaran sebuah produk pada orang yang tepat, tempat yang tepat, waktu yang tepat, dengan keputusan yang cermat. Oke, untuk materi selanjutnya itu mengenai tentang karakteristik big data. Seperti tabel di samping ini, ada lima bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada volume. Volume ini berfungsi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang kompleks dengan jumlah ukuran data yang sangat besar. Ini contohnya, ini seperti feed Twitter, Instagram, data text chat, status WhatsApp, atau click user pada tiap halaman web. Nah, arus data-data tersebut itu bisa mencapai ukuran ribuan terabyte per detiknya. Lalu yang kedua ini ada varieti. Varieti ini berkaitan dengan banyak jenis sumber dan tipe data. Baik itu yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Untuk data terstruktur, contohnya seperti data transaksional, collab data, tradisional RDBMS, file CSP, spreadsheet, dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk data yang tidak terstruktur ini, contohnya aplikasi-aplikasi internet, seperti data URL log, email, social media, blog, video, dan audio. Untuk selanjutnya itu, yang ketiga nih, ada veracity. Velocity ini berkaitan dengan analisi keakuratan data yang berfungsi untuk menunjukkan data, apakah data itu dapat dipercaya atau tidak. Semakin besar volume data itu, dengan jumlah ataupun banyak tipe pada data tersebut itu, belum tentu datanya akurat. Lalu yang keempat itu ada velocity. Velocity ini mengacu pada kecepatan perpindahan atau transaksi data, ataupun penyusunan data setiap detiknya. Lalu yang terakhir ini ada value. Value ini berkaitan dengan nilai data, artinya data tersebut itu dapat memberikan insight, knowledge, maupun informasi. Selanjutnya yaitu ada komponen big data. Yang pertama itu ada input, yang menghasilkan sebuah data. Data sendiri adalah fakta atau apa saja yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan sebuah informasi. Data dapat berupa bahan untuk diskusi, pengambilan keputusan, perhitungan, maupun pengukuran. Saat ini, data tidak harus dalam bentuk kumpulan huruf, dalam bentuk kata atau kalimat, tetapi bisa juga dalam bentuk suara, gambar diam, maupun gambar yang bergerak, baik bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi. Nah, bahkan sekarang juga banyak dikembangkan data virtual hasil dari rekayasa komputer. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada proses. Nah, di proses ini ada media dan perangkat. Nah, media yang dapat digunakan yaitu kabar tenaga, fiber optic, maupun radio wave. Nah, selanjutnya perangkatnya itu ada unwired maupun wired. Nah, selanjutnya setelah input proses yaitu output. Nah, di output ini menghasilkan sebuah informasi. Informasi ini nanti dapat kita simpan di storage server, cloud system, maupun data center, maupun penyimpanan-penyimpanan lainnya. Cara kerja big data. Cara kerjanya ada mengumpulkan data, pembersihan data, dan menganalisis data. Yang pertama itu mengumpulkan data. Di sini membutuhkan machine learning, karena machine learning mampu mencari dan mempelajari data yang akan diambil secara cepat. Kemudian data mining untuk menemukan pola-pola tertentu dari sebuah data yang skalanya besar. Lalu pada data manajemen akan dikaji ulang supaya tidak ada data yang didapatkan dari hasil manipulasi, karena data mempengaruhi hasil analisis. Yang kedua, pembersihan data. Pembersihannya dapat menggunakan data cleansing. Dari 100% data yang sudah didapatkan, memungkinkan ada data yang tidak akurat dan tidak dibutuhkan. Maka dari itu, butuh data cleansing agar dapat mengoreksi dan menghapus data yang salah. Yang ketiga ini adalah menganalisis data. Kegiatan ini bisa disebut dengan big data analytics. Di sini semua data dikumpulkan sesuai kategori. Bisa dari kumpulan komentar di media sosial, video, dan sebagainya. Hasil dari analisa ini menemukan korelasi yang sebelumnya tidak diketahui. Ketikasi big data di bidang pendidikan fokasi arsitektur yang pertama adalah digitalisasi. Digitalisasi berawal dari proses digitisasi, di mana data-data analog diubah ke dalam bentuk digital. Setelah itu ada proses digitalisasi menggunakan teknologi dan data-data yang sudah serba digital. Kemudian terjadilah transformasi digital dalam kehidupan manusia. Ketikasi selanjutnya mengenai aplikasi big data di bidang pendidikan arsitektur. Yang pertama ada website pendidikan khususnya di bidang fokasi arsitektur. Ada pun fungsi website ini yang pertama memberikan informasi, meliputi informasi peserta didik, data persesi sekolah, dan lain-lain. Yang kedua untuk penyimpanan data, misalnya sebagai tempat pengumpulan data-data tugas siswa, pengabsinan siswa, dan lain-lain. Lalu yang ketiga mengembangkan kreativitas siswa. Para siswa maupun sifitas akademik dapat mengunggah berbagai karyanya di website sekolah. Misalnya pada jurusan fokasi arsitektur, kita dapat mengunggah hasil desain digital ataupun manual pada laman website sekolah. Dengan menggunakan sistem seperti ini, siswa memiliki wadah yang tepat untuk mengembangkan minat, bakatnya, serta bisa mendapatkan apresiasi dari pengunjung website. Lalu yang kedua aplikasinya ada SMAR atau Smart Environment Monitoring and Analytic in Real-Time System. SMAR ini merupakan sebuah aplikasi monitoring kualitas air berdasarkan lingkungan yang ada secara real-time yang dilengkapi dengan sensor. Sensor ini untuk mengetahui kondisi air dan juga mampu mengukur arus air dan juga ketinggian air sungai sebagai pendeteksi awal bencana banjir. Biasanya hasil analisis seperti ini diperlukan pada saat awal perancangan untuk pengumpulan data analisis programming. Lalu teknologi Big Data ini pada sistem SMAR berfungsi sebagai pusat data yang berasal dari sensor air tersebut. Dengan adanya penerapan Big Data analitik melalui beberapa parameter sensor yang digunakan, dapat dibuat klasifikasi kualitas air dan memberikan early warning akan perubahan kondisi air sungai di suatu wilayah. Sehingga nantinya menghasilkan output informasi yang akan berguna bagi masyarakat, pemerintah, dan pihak yang terkait. Materi selanjutnya akan menjelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknologi bidang arsitektur. Kurikulum pendidikan Indonesia terus berubah dan selalu diperbarui dalam setiap periode. Begitu pula dengan perubahan-perubahan kurikulum pendidikan tinggi di arsitektur. Kompleksitas dan jumlah proyek pembangunan yang meningkat dari tahun ke tahun memunculkan isu arsitektur harus menggunakan aplikasi BIM. Aplikasi BIM ini adalah Building Information Modeling. Salah satu teknologi di bidang arsitektur, engineering, dan konstruksi yang mampu mensimulasikan seluruh informasi dalam proyek pembangunan ke dalam tiga dimensi Dengan dibantu sedikitnya perangkat lunak khusus seperti Autodex Revit, Archicad, Ecosim, dan software lainnya dalam menggunakan BIM ini. Juga kita harus memerlukan sebuah alur kerja yang baik untuk melakukan manajemen data Agar seluruh data mentah dapat menjadi big data yang terintegrasi Kewajiban persyaratan BIM ini masih diberlakukan untuk birokonsultan maupun kontraktor yang ingin mengerjakan proyek pementahan orang-orang Revolusi industri keempat telah menciptakan tren baru di bidang teknologi digital Dan untuk menciptakan tren digital tersebut harus ada perkenalan dan penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran pendidikan arsitektur Lalu materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai potensi pengembangan big data di bidang pendidikan vokasi Yang pertama itu apa? Penyimpanan data yang semakin besar ini memudahkan kita menyimpan data dengan jumlah volume yang sangat besar Karena kita tahu kan dengan seiringnya zaman, apalagi kita di era industri 4.0 ini Penyimpanan data itu akan terus terup to date semakin besar Maka mempermudah kita untuk dalam menganalisis data Karena data tersebut itu sudah terstruktur dengan format data yang sudah terbaca Dan menggali informasi di dalamnya seluas mungkin Lalu yang kedua, perkembangan big data itu memungkinkan untuk melaksanakan perencanaan pendidikan vokasi dengan program-program yang sudah tepat sasaran Dibutuhkan data yang cepat, lengkap, palit, akuntabel, serta up to date Maka proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja itu Program-program pendidikan vokasi dapat dilaksanakan dengan lebih terukur Tepas sasaran, efektif, efisien, dan berkelajutan Selanjutnya ada isu atau masalah potensi pengembangan big data pada pendidikan vokasi Yang pertama itu ada privasi data Privasi adalah bagaimana seseorang memiliki kontrol atas orang lain Nah yang kedua itu ada kerahasiaan berkaitan dengan perlakuan informasi yang telah diungkakan seseorang dalam hubungan kepercayaan Dan dengan harapan bahwa hal itu tidak akan diungkapan kepada orang lain Nah yang ketiga itu ada keamanan data Berkaitan dengan sejauh mana keamanan data tersebut disimpan dan digunakan agar tidak dapat diakses secara tidak sah oleh orang lain Nah yang keempat itu adalah pelanggaran keamanan Hal ini berkaitan dengan tindak lanjut jika telah terjadi pencurian atau akses tidak sah ke data yang berisi informasi pribadi Nah masalah privasi data, kerahasiaan, keamanan data, dan peranggaran keamanan ini menjadi tantangan tersendiri dalam penggunaan big data Nah meskipun teknologi big data ini sangat membantu dalam mempermudah kehidupan Namun di sisi lain teknologi ini juga mengancam privasi Meskipun privasi merupakan sesuatu yang harus dijaga atau dilindungi Namun hal ini sulit jika berhadapan dengan big data Karena hal ini disebabkan belum terdapatnya batasan atau peraturan yang mengatur hal tersebut secara jelas Sehingga untuk memutuskan apakah dan bagaimana menggunakan big data hanya berpatokan pada standar, etika, atau masalah hukum yang terkait Selanjutnya ada dampak pengembangan big data di bidang pendidikan vokasi arsitektur Dampaknya terbagi menjadi dampak positif dan dampak negatif Dampak positif yang pertama ada terhubung dengan internet Hampir seluruh orang di dunia ini terhubung dengan internet Banyak orang sekarang mencari informasi di Google Hasil dari mencari informasi ini masuk ke kumpulan data besar dan kompleks di Google Contohnya seperti mahasiswa arsitektur dalam merancang ada yang membutuhkan referensi dari internet Ketika mencari informasi dari Google terdapat banyak pilihan Nah hasil pencarian tersebut merupakan data yang disimpan oleh Google Lalu ada pemahaman lebih dalam Teknologi dapat memantau data secara digital mulai dari audiens, kebiasaan, dan preferensi Contohnya mahasiswa ketika menggunakan internet Untuk tahu desain apa yang sedang diminati orang-orang saat ini Muncul hasil sesuai yang dicari dan bisa memperdalam ide mahasiswa tersebut Kemudian ada dampak positif terhadap pembelajaran Terdapat penunjang proses belajar menjadi lebih baik dan menarik Contohnya di pendidikan arsitektur saat ini Dapat menggunakan e-learning Tidak hanya terbatas pada kelas Selanjutnya mengenai dampak negatif pengembangan big data pada pendidikan fokasi arsitektur Yang pertama memungkinkan terjadinya plagiarisme Karena semakin mudahnya mengakses data Ini menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan Contoh ketika guru menyuruh siswa untuk membuat sebuah dena menggunakan aplikasi AutoCAD Tetapi si anak ini tidak bisa mengoperasikan aplikasi tersebut Dan anak ini juga mungkin malas memperhatikan tugas tersebut Lalu dia melakukan pencurian file dena dari internet Ketika dikumpulkan Dia mengatasnamakan file tersebut adalah miliknya Karyanya sendiri Artinya dia mengakui hak cipta orang lain Lalu yang kedua Keakuratan data yang diragukan validitasnya Karena membudaknya data di internet Contoh di bidang arsitektur Tentu urat kaitannya dengan pencarian informasi data untuk kebutuhan perancangan Misalnya kebutuhan akan analisis iklim Pada awal proses perancangan Data mengenai analisis iklim ini Dapat kita cari datanya di website BMKG Agar si data ini lebih akurat dan lebih valid Lalu yang ketiga ada kebocoran data Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan ini Bagaikan sebuah sistem tanpa celah Akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut Akan berkibat fatal Yang memungkinkan terjadinya kebocoran data Dan yang terakhir adalah biaya yang tidak murah Yaitu awal mulai pengaplikasi ambik data pada bidang pendidikan ini Memerlukan anggaran yang cukup besar Bahasa yang telah dipaparkan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa Dengan terus berjalannya pendidikan hingga zaman sekarang Membuat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan di bidang pendidikan juga semakin besar Salah satunya dalam penyimpanan dan pengolahan data Big data merupakan solusi yang sangat cocok Untuk menangani tantangan akan perkembangan kebutuhan pendidikan vokasi Sebagai batu locatan juga Untuk menciptakan kualitas pendidikan vokasi yang lebih baik Terima kasih telah menonton!